Hai teman-teman jumpa lagi di JGM ya hari ini ada strawberry yang masak ya teman-teman kita petik dulu ya ini strawberry yang barusan kita petik ya teman-teman Oke kita lanjut pandan selada lagi ya teman-teman ini pandan yang ketiga kalinya ya jadi terakhir kita panen itu tanggal kalau tak salah tanggal 5 bulan 4 ya kalau tak salah ini April dan sekarang tanggal 11 April ya teman-teman jadi ini 5 hari ya jadi seperti yang kita tahu selada itu ada beberapa jenis ya teman-teman ada selada bokor selada air taruh gula selada merah dan selada keritingnya teman-teman jadi yang saya tanam ini adalah selada keriting ya teman-teman ini seladanya baru habis kusiram ya teman-teman selada yang saya tanam ini lebih banyak saya tempatkan di tempat yang agak teduh ya teman-teman di tepi-tepi rumah gitu itu saya lakukan untuk menghindari rasa pahit yang teman-teman yang biasa terjadi di selada ini yang menyebabkan tanaman selada saya kebanyakan kutilang ya teman-teman karena kurangnya sinar matahari dan setelah saya mencari informasi yang lebih banyak tentang cara penanaman selada karena ini adalah pertama kalinya saya menanam selada ya teman-teman rupanya saya melakukan kesalahan ya teman-teman jadi sebelum saya bahas tentang kesalahan apa saja mari kita bahas dulu tentang seladanya ya selada ini merupakan tanaman yang menyukai suhu yang rendah ya teman-teman agak sejuk dan tidak terlalu panas dan selada ini juga menyukai air tetapi jangan sampai tergenang ya teman-teman medianya jangan sampai terlalu bece karena selada menyukai suhu yang sejuk dan saat kita menanamnya di musim kemarau ya teman-teman itu akan terjadi proses yang disebut dengan bolting ya teman-teman jadi proses bolting ini adalah proses dimana selada ini mengeluarkan bunga lebih awal ya teman-teman lebih cepat ya teman-teman dan saat proses keluarnya bunganya lah yang menyebabkan daun selada ini terasa pahit ya teman-teman berarti proses bolting ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan selada itu terasa pahit ya teman-teman faktor kedua yang menyebabkan daun selada ini terasa pahit adalah kurangnya air teman-teman jadi seperti yang saya sebut di awal tadi selada ini menyukai air ya teman-teman untuk membentuk daunnya yang lebar ya teman-teman jadi saat kekurangan air tanaman ini akan stres ya teman-teman jadi daun yang dihasilkan pun akan kecil dan juga rasanya pahit ya teman-teman dan faktor ketiga yang menyebabkan daunnya terasa pahit adalah nutrisi ya teman-teman jadi kelebihan unsur nitrogen itu juga bisa menyebabkan daunnya terasa pahit ya teman-teman dan kelebihan unsur ini biasanya sering terjadi di sistem hidroponik ya teman-teman saya pernah mencoba menanam secara hidroponik ya teman-teman pada sawi pacoy dan ada beberapa sawi saya yang saya tanam waktu itu terasa pahit ya teman-teman dan selada yang saya tanam ini seperti yang saya bilang tadi saya meletakkannya di tepi-tepi rumah ya teman-teman di tepi-tepi dinding untuk menghindari cahaya matahari yang berlebihan supaya daunnya tidak terasa pahit dan ternyata ini salah ya teman-teman jadi yang harus saya lakukan itu meletakkan mongsa di atas permukaan media ya teman-teman itu untuk menjaga sinar matahari menyinari langsung ke akarnya ya teman-teman dan juga fungsi mongsa ini untuk menjaga kelembaban ya teman-teman jadi pemberian mongsa itu bisa berupa rumputan kering atau dedonan kering ya teman-teman karena di sekitar rumah tidak ada rumputan kering dan dedonan kering makanya disini saya tidak meletakkan mongsa ya teman-teman dan seperti yang teman-teman lihat di media tanam selada ini banyak ditembuhi oleh rumputan liar ya teman-teman jadi pengaruh rumputan liar ini sangat berpengaruh ke selada ya teman-teman dan tanaman lain juga karena disini akan terjadi perebutan nutrisi ya teman-teman jadi nutrisi yang kita fokuskan untuk selada diambil sebagian oleh tanaman liar ya teman-teman jadi seharusnya disini itu saya harus mencabut rumputan liar itu ya teman-teman karena keterbatasan waktu itu jadi saya terpaksa membiarkan rumputan liar itu ya teman-teman karena itu ladanya menjadi kurang nutrisi ya teman-teman dan kesalahan saya selanjutnya adalah seringnya saya lupa menyiramnya ya teman-teman yang mana seharusnya sehari itu disiram dua kali saya hanya menyiramnya sekali atau bahkan tidak sama sekali ya teman-teman karena lupa karena kebiasaan buruk ini saya sering mendapati beberapa tanaman saya yang mati karena kekeringannya teman-teman itulah beberapa faktor yang menyebabkan pahitnya dan selada ya teman-teman agar seladanya tidak pahit saat dikonsumsi ya teman-teman ini ada beberapa tips untuk teman-teman ya yang pertama sebelum kita konsumsi seladanya kita dinginkan dulu dengan direndam di air dingin ya teman-teman teman-teman atau boleh ditambahkan es batu ya teman-teman dan itu direndam selama 5 menit atau 10 menit ya teman-teman kemudian buang airnya dan kita ulangi lagi ya teman-teman selama beberapa kali atau kita bisa memasukkannya ke kulkas ya teman-teman selama satu atau dua hari ya sebelum dikonsumsi jadi dengan cara ini bisa mengurangi rasa bite yang ada di selada ya teman-teman selada juga tidak terhindar dari penyakit dan hama ya teman-teman jadi untuk hama yang biasa menyerang selada ini ada beberapa jenis ya teman-teman teman-teman diantaranya yaitu ada tangge itu bentuknya menyerupai siput ya teman-teman dan strips ya teman-teman dan kutu daun penyakit yang sering menyerang itu ada busuk lumak ya teman-teman penyakit ini disebabkan oleh bakteri ervinia carotophora ya teman-teman itu biasanya menyerang peti daun ya teman-teman nanti daunnya akan berubah warna jadi nanti lama-lama akan menjadi layu ya teman-teman penyakit lain yang sering menyerang yaitu busuk batang ya teman-teman ini disebabkan oleh jamur risotonia solani ya teman-teman jadi ini nanti batangnya akan berlentir gitu terus ada busuk pangkal daun ya teman-teman ini disebabkan oleh filikularia filamentosa ya teman-teman ini menyerang pangkal daun ya teman-teman tapi selama saya tanam selada ini yang sering menyerang itu adalah life miner ya teman-teman jadi life miner dan mata kodok ya teman-teman itu kendala saya selama menanam selada sedangkah untuk busuk batang ini lebih banyak menyerang ke paco ya teman-teman jadi teman-teman selada yang saya tanam di botol bekas ini adalah selada yang paling sering mengalami kekeringan ya teman-teman di botol bekas ini saat hujan dia tak terkena hujan ya teman-teman jadi saat panas dia terkena panas jadi berhubung medianya botol bekas sempit ya teman-teman jadi tanah yang di situ pun sikit sekali kena matahari medianya cepat kering ya teman-teman dan di saat tengah hari itu semuanya layu teman-teman jadi saat ingat ayo siram tapi di saat lupa atau sibuk semuanya kehausan ya teman-teman selamat menikmati kalau selada yang di sini ini dia lebih banyak terkena matahari ya teman-teman tapi yang di sini juga sering kehausan dan juga kekurang nutrisi ya teman-teman jika teman-teman mau tenang dengan cara seperti ini ya teman-teman ditempelkan ke dinding saya sarankan jangan terlalu tinggi ya teman-teman penempatannya karena itu sangat merepotkan ya teman-teman jadi jangan ditempatkan terlalu tinggi ya teman-teman jangan seperti ini ini terlalu tinggi ya teman-teman jadi sangat sulit untuk panen dan sangat sulit juga untuk menyiram pupuk ya teman-teman itulah sedikit informasi tentang selada ya teman-teman dan sedikit informasi tentang pengalaman saya selama menanam selada ya teman-teman ini hasil dari panen kita ya teman-teman oh ya saya mau panen sayur bumak juga ya teman-teman karena sudah lama tidak masak sayur ini karena jaring dipetik ya teman-teman jadi pada menjulang tinggi semua bahkan sudah ada yang mengeluarkan bunga ya teman-teman jadi yang saya petik ini yang belum mengeluarkan bunga dan hanya dolnya mudanya saja ya teman-teman sampai jumpa Terima kasih telah menonton!